Berikut ini bursa transfer terpanas Liga 1 untuk musim 2024-2025 terbaru hari ini Versi Bandung resmi memperpanjang kontrak penjaga gawang mereka yaitu Teja Paku Alam hingga musim 2026 Versi Bandung resmi memperpanjang kontrak pemain asing mereka yang berkebangsaan Brazil yaitu Ciro Alpes hingga musim 2027 Versi Bandung resmi mengikat pemain asing mereka yang berkebangsaan Italia yaitu Stefano Beltram hingga musim 2027 PSBS Biak dikabarkan tengah mengincar pemain asing berkebangsaan Jepang yaitu Takuya Matsunaga Pemain berusia 30 tahun ini saat ini bersetatus tanpa klub Pemain tim nasi Indonesia Bang Jayadi dikabarkan tengah dipantau tim raksasa Serie A yaitu Inter Milan Tim Liga Super Malaysia Terengganu FC dikabarkan tengah mendekati pemain Dewa United yaitu Robby Darwis Tim Ibu Kota Persija Jakarta dikabarkan tengah mendekati penjaga gawang berkebangsaan Indonesia yaitu Ciro Smarbono Bali United dikabarkan tengah mengincar striker tua PSBS Biak yaitu Beto Gonjalpes untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim depan Tim biru tengah PSIS Semarang dikabarkan tengah mengincar pemain asing Bali United berkebangsaan Palestina yaitu Muhammad Rashid PSBS Biak dikabarkan tengah mendekati pemain Bali United yaitu Yabe Sroni untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim depan Tim Bajulijo Persebaya Surabaya dikabarkan tengah mendekati pemain asing Persis Solo yaitu Musa Sidib untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim depan Penjaga gawang Persipura Jayapura yaitu Muhammad Derapi dikabarkan tengah didekati tim Liga 1 yaitu Barito Putra Pemain PSIS Semarang Gionumberi dikabarkan tengah didekati tim Papua yaitu PSBS Biak untuk didatangkan pada bursa transfer musim depan Pemain asing Arema FC yaitu Julian Guevara dikabarkan tengah didekati tim Liga Super Malaysia Negeri 9 FC Pemain asing PSM Makassar berkebangsaan Jepang yaitu Kenzo Nambu dikabarkan tengah didekati Rans Nusantara FC Pemain asing Persija Jakarta Ryoma Tsumura dikabarkan tengah diincar Dewa United